Hai assalamualaikum Hai semuanya share kegiatan hari ini selamat pagi aktivitas subuh kita masak bekel jadi ini tadi mah udah masak air yaitu karena apa namanya itu air galon itu abis jadi mau nggak mau kita masak air dulu untuk minum pagi ini ada tinggal sedikit gitu di bukan air galon ya air yang sama lemak masak ada di teko gitulah pokoknya nah untuk menu hari ini yang ada di kulkas ini apa ya ma lupa loh baru sempet edit sekarang itu tadi ma ambil bawang merah bawang putih ya terus tadi kayaknya ngambil telur sepertinya itu mau didadar ya Allah ini saya lupa ya kan bener tuh oh iya untuk menu hari ini emak itu di kulkas masih ada sedikit lagi apa itu mah lupa cuma begini kan beginilah kalau isi suara atau dubbing tanpa script tanpa catetan jadi kayak cuman ngandelin lihat di video aja itu ngapain ada kangkung sedikit lagi jadi lumayanlah untuk sarapan Mbak Erin sama untuk bekal Mbak Erin sedikit itu Pak suami nggak cukup deh kalau untuk dibawa bekal untuk Pak suami jadi cuma untuk Mbak Erin aja nah jadi tadi itu telur dadarnya eh telurnya mah pakai dua untuk ngedadar terus ada kangkung sedikit bawang merah bawang putih diiris-iris nah untuk Pak suami mah gorengin ikan aja tapi nanti agak dikuahin sedikit ditumis gitu karena sudah habis tok sambalnya jadi mah pikir untuk pedes-pedesnya apa gitu untuk Pak suami akhirnya ya udahlah nanti ikannya itu digoreng terus kayak ditumis gitu terus nanti dikasih cabai iris gitu sedikit nah karena cabai hijau juga habis sisanya itu cabai rawit merah sebenarnya Pak suami itu kurang suka kalau pakai cabai rawit merah itu makan sedikit lihat aja dia kayak kerasa banget tuh perutnya mules padahal cuma satu biji gitu istilahnya nggak bisa cuman yaudahlah nggak apa-apa Pak suami ya yang ada cuman itu jadi mah tadi cuman iris-irisin cabai rawit merahnya empat biji jadilah untuk pedes-pedesnya nggak usah dimakan cabainya disisihin aja kan cuman diiris doang Pak oke lanjut masak ini mah tadi udah ngedadar telur terus di tunggu sebelah sana masak air untuk mandinya anak-anak nah lanjut ini masak tumis kangkungnya mengejar untuk sarapan dulu ya sama ya untuk sarapan nanti terakhirnya baru goreng ikan untuk ikan hari ini mah pakai atau memasak ikan layang yang kemarin mah beli itu kan jadi cuman masak dua aja ini sengaja masak khusus untuk bekel aja sama untuk sarapannya anak-anak udah nanti urusan masa my tepopi nanti lagi alias ntar aja masaknya gitu oke terus lanjut mah pikir ini tambahan lah untuk anak-anak ya ada nugget jadi mah gorengin nugget aja jadi satu orang dua biji dua biji itu pun ternyata pas pulang sekolah Mbak Erin nggak habis nuggetnya cuman abis satu itu pun masih sisa sedikit jadi masih ada satu seperempat Mbak Erin tuh makannya dikit banget ya ampun kadang suka greget gitu ya disuruh makan sendiri itu sedikit tapi disuapin terus kok kayaknya kayak mana gitu kan udah gede disuapin terus tapi kalau nggak disuapin makannya dikit banget jadi ya udah lama itu ngalah kalau sarapan gitu ya sebelum menang ke sekolah biarkanlah nggak apa-apa masuapin yang penting masuk makanan itu banyak daripada makan sendiri sedikit nggak apa-apa nanti kalau udah gede juga bisa makan sendiri kan ya sebenernya bisa makan sendiri itu dikit pokoknya nggak tega saya kalau makan cuman sedikit itu padahal mah itu mah ambil nasinya itu ya Allah cuman seujung centong nasi nggak habis pula makannya kayak greget udahlah disuapin aja nah ini ikannya jadi mah tumis-tumis kayak gini tambahin air udah jadi deh untuk menu hari ini ya satu-satnya selesai juga simpel terus lanjut ya ini kita mau keluarin dulu sepedanya kayak gini layar rutinitasnya tiap harinya ya Allah dibilang bosen ya bosen sebenarnya cuman ya ini udah kegiatan rutin mau diapain lagi ya enggak sih bosen nggak bosen ya udah dijalanin aja udah kita mah yang penting mah dapet pahalanya gitu ya amin nah ini emang mau ngelap kaca dulu udah lumayan lama ini nggak dielap terakhir dielap waktu itu sama ibu ya lo jujur sekali saya ya ya beneran waktu ibu masih disini kan ibu kan seneng banget kan bersih-bersih ngelap-ngelap itu seneng banget ya memang kerjaan ibu disana begitu bersih-bersih jadi ini kata mak ya ampun udah lumayan lama kita nggak ngelap-ngelap ini ya udah kita lap aja ya ini mah pertama ngelap dulu di bagian dalam nah terus di bagian luar nanti masih sama ya seperti yang kemarin-kemarin untuk cuaca akhir-akhir ini adem walaupun terang cerah tapi adem anginnya nah tadi baju-baju diriku juga bergelantungan itu bergoyang-goyang dia berjoget ria ini untuk gorden yang di jendela ini mah nggak cuci ya pokoknya nanti aja nyucinya kayak belum mau ganti gorden kalau ganti gorden nanti gordennya yang corak-corak gitu loh kalian tahu nggak sih kalau kalian nonton video cuma ada yang hitam putih rame banget nah itu adanya itu oke lanjut kita keluar ini nggak nyampe emak jadi udah kita sini aja mau masuk lagi ke dalam ngambil kursi kok mager banget ya ini mau beres-beres tapi mager tuh gimana ceritanya disini ada helm helm gitu ada rak-rak apa namanya untuk helm terus di bawahnya itu sendal-sendal jadi saya tidak sampai kalau yang sebelah sini sampai saya nah karena kan nggak ada penghalang disini nah udah selesai ngelap ngelap kacanya lanjut ke dalam ngelapin si meja-meja ininya meja kayunya seharusnya ini mejanya udah mulai dicuci lagi tapi mah belum sempet besok-besok lagi ya nyuci nya oke udah lanjut ini sepedanya mah susun lagi nah taruh sini ya kecuali kalau ada motor apa suami ini sepeda Mbak Erin nggak bisa keluar karena nggak ada tempat ya oke lanjut ke dalam ngelat meja susun-susunin si kursi plastik terus nanti kita mau nyapu juga kursi plastik nggak bisa ditaruh kemana-mana ya nggak bisa dipindahin kemana-mana ke sebelah sana dekat lemari jati itu kayaknya kurang serak gitu soalnya hanya anak-anak suka tidur-tiduran disitu main disitu terus mah juga sholatnya disitu maaf soalnya tempat sholatnya juga di sebelah sana jadi udahlah lebih enak ditaruh disini aja ya untuk kursi plastiknya nggak bisa juga taruh di dapur dapur mau taruh mana udah sempit udah nggak muat di dapur kan udah ada gas gas jualan ya terus di sebelah sananya udah lemari piring lemari kulkas terus di situ ya ada meja kompor sebelah sananya di dekat jendela itu anduk terus ada mesin cuci nah jadi nggak bisa lagi kursi plastik taruh dimana-mana apalagi taruh di luar nggak bisa nah udah jadi udahlah gimana baiknya diriku aja yang ada di rumah Oke kita mulai nyapu sebenarnya itu udah kebiasa nyapu dari depan ke belakang tapi karin dari belakang ke depan karena sekali mau nyapu teras juga kan jadi yaudahlah kita mulai dari dapur aja nyapunya nah ini sebenarnya untuk kamar udah masapu ya jadi ini cuman eh apa namanya sapu ulang aja gitu hai 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 Oke Alhamdulillah udah selesai Beres-beres rumahnya Udah nyapu Terus ini mah kelupaan ini belum Tadinya mau ke belakang Mau naro sapu ya Terus ngeliat ini masih bertumpukan Kita susun dulu dan udah deh mah mau ke belakang Dan sekian dulu ya untuk video kali ini Makasih yang udah nonton Sampai ketemu lagi Assalamualaikum Bye bye Sampai jumpa